Terima kasih. Berikut ini, Rike, aduh, dia itu terkenal dengan, dulu waktu jadi artis ya, dia itu adalah sosok yang punya banyak hal-hal yang melekat gitu di dalam diri Rike ya, ada satu adalah, ingat ya, meong, sampe ada julukan ya dulu ya, Rike, Rike meong, gara-gara iklan itu bener-bener ini banget gitu, berhasil. Tapi kan sekarang dibagiin tuh. Tapi dulu, zaman dulu ya kan kalau ngerjain apa, terus abis gitu melekat gitu, Rike meong, itu kamu perasaannya gimana sih, senang, sedih, susah? Biasa aja ya, seperti honor, rancang. Buat Merlian. Alhamdulillah. Tapi dari, ini kamu kan dari artis, terus tiba-tiba sekarang politisi gitu ya. Lebih menyusahkan. Emang gak boleh? Boleh, boleh. Lebih menyusahkan yang mana sebetulnya, jadi artis atau jadi politisi? Menyusahkan kalau ditinggalin laki. Iya. Kamu ditinggalin apa? Ditinggalin sih. Ditinggalin dulu sisinya. Oke. Saya kan setia. Oh iya, iya, iya. Oh gitu, ceritanya. Wajahnya setia. Iya, iya, iya. Kalau kamu gimana? Jadi yang mau datang dia mau wawancara aku dia ternyata. Oke. Disuruh produsen. Produsennya yang dirimu ya? Bukan, bukan, bukan. Oh jadi lebih sesah itu? Enggak, jadi artis sama jadi politisi. Lebih berat secara sorotan publik lebih berat yang mana? Sama aja, jadi politisi yang berlatar belakang artis itu jauh lebih berat pastinya. Jauh lebih berat, apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Apalagi julukannya oneng. Apalagi jomblo tegar beriman, seperti kota Bogor. Oke, itu jadi ya? Itu semboyan kota Bogor. Enggak, kalau jomblo, emang kalau jomblo kenapa? Susahnya apa? Tegar beriman. Iya kenapa? Banyak godakan, banyaknya godain. Oh yang godain alhamdulillah banyak. Oh jadi sombong. Terus? Enggak. Enggak tergoda? Alhamdulillah sih belum. Belum. Yang sudah beri... Ngomongin yang tadi apa pertanyaannya? Coba kembali ke laptop. Aki, aku bisa keluar anak-anak. Oke, hari ke Tia. Arti ke Tia kuliah kumlaut S3. Ini juga yang bikin aku bingung rajin amat si ibu sekolah. Hidup ibu itu apa gak kurang berat? Anak tiga sendiri. Ya kan? Anak di anggota dewa. Ya aku gak curhat. Beran hidupku. Pantesan kurusan ya. Jadi ke dokter. Ini ke dokter. Ya ya ya, jadi ke dokter mana sih? Dokter Sisi. Kirain karena diet batin. Oh mohon maaf enggak. Aduh. Jadi artikel clickbait yang gak bener nih. Awas ya kalau bikin clickbait yang gak bener. Tolong-tolong ya. Tadi pertanyaan apa? Ngapain sih ibu sekolah sampai S3 banget gitu? Biar apa? Menghabiskan waktu biar gak mikirin yang enggak-enggak? Atau gimana sebetulnya? Ya karena kalau malam itu kan gak ada kegiatan. Jadi baca, nulis, baca, nulis. Jadi sekolah itu ya? Ya kenapa juga gak boleh sekolah? Iya apa ya? Perempuan kenapa? Kalau perempuan sekolah selalu ditanya. Laki yang sekolah gak ditanya. Tapi siapa aku juga tanya kalau laki yang sekolah juga gitu? Siapa laki? Oh teman-teman aku kalau yang sekolah. Emang ada laki yang mau ditanya sama kamu? Aduh apa? Oh ibu banyak. Siapa? Tapi tanya doang. Simbolnya simbol. Ini siapa ini siapa? Ini siapa ini siapa? Ya Allah. Cepet banget ya. Gue 9 tahun. Dia baru berapa? 3 tahun. Aku tracing loh. Ini pelancaran nasibnya sama banget. Ternyata lebih cepat ya. Memang kamu? Oh siapa lebih cepat sih? Iya. Kok lebih cepat? Kulihan lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Oh ibu lama? Itu ibu lama. Aku lama. Tapi kamu gimana resepnya sih? Ibu bangkitnya lama? Iya lama. Kenapa karena ditinggal? Iya bocah masih kecil. Kecilnya kalau kamu kan kamu yang ninggalin. Astaga. Jangan sampai jadi klip bait lagi. Please. Oke lanjut. Kita langsung ke ini aja deh. Pertanyaan berikutnya. Ini yang mana sinetron. Berikutnya. Apa sih? Sayang. Ini tamanku atau umuran ya? Iya, iya, iya. Ini, iya, iya. Oneng, oneng. Oneng mau lewat. Masih oneng. Ini sinetron itu kayak ini ya. Bisa mengetahui masa depan ya. Kok? Oh, kayaknya diramal semuanya disitu. Yang tadi yang, bang juri mau kawin lah itu ya. Oh iya. Kenapa menceritakan nasibmu disitu ya? Iya. Nggak nasibnya. Apa itu yang diceritakan? Tapi bener gak? Peran oneng, nama oneng itu menjadi beban juga buat kamu ketika masuk anggota DPR, ketika orang menganggap kamu beneran oneng kayak gitu. Misalnya nanya nih ya, begini, udah serius Pak Menteri, pertanyaan saya, begini Mbak Oneng, gitu. Ya, gue nanya serius. Itu awal-awal. Terus aku bilang, silahkan dilanjut, bang juri. Oh gituin aja. Tapi, di buk hati yang paling dalam sebenarnya awal-awal agak kesel atas sekarang? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja, karena aku kepilih jadi DPR tuh, karena orang bukan milih Rike sebenarnya. Karena kasihan ngeliat si Oneng. Jadi ada keuntungannya. Iya, Oneng itu membawa berkang juga. Kasihan di orang gitu ya. Tapi bener gak? Bahwa kamu melepaskan image Oneng itu cukup susah? Masuk jadi Oneng itu yang berat. Masuk jadi Oneng itu berat? Iya, jadi butuh waktu untuk kayak untuk nge-blend tuh setahun lah. Casting juga itu kan lewat casting, 4 kali casting dan sebagainya gitu. Buat lepasnya lagi juga emang susah. Tapi waktu syuting itu akhirnya saya memutuskan untuk ambil S2. Jadi di sela-sela syuting saya nulis. Tesis saya tuh di situ, di set lokasi. Ini kan di studio. Untuk transisi itu? Enggak, supaya gak kebawaan beneran. Gituas. Ini jujur gak sih? Serius. 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 Itu tesis saya tentang kekerasan negara. Membongkar bagaimana kekerasan terjadi pada pemerintahan Hitler, Nazi. Terus saya komparasi dengan yang terjadi pada masa Orde Baru. Begitu kerasnya dia ingin supaya gak Oneng beneran. Supaya gak kebawa. Karena naskahnya bagus banget. Dan kita gak boleh improv. Naskah di Bajai Bajuri itu. Keren banget. Kita masih akan berbagi cerita dan pengalaman bersama Rika di Api Toloka. Hampir ngomongin sama Rioneng ya. Serius. Ya. Kera pada kepemilan. Beritera.